Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Natal Ruh 2022, Polresta Banyuangi segera merapatkan barisa, guna melakukan pengamanan. Kali ini beberapa lokasi yang menjadi sasaran pengamanan yakni pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Gilimano, lokasi wisata dan juga restoran serta hotel. Menyambut datangnya Natal Ruh 2022, pemerintah pusat bersiap kembali menaikkan status PPKM menjadi level 3. Adanya instruksi tersebut, Polresta Banyuangi juga bersiap melakukan pengamanan di seluruh sektor wisata. Selain mengantisipasi adanya kumpulan massa, pihak Polresta Banyuangi juga mengantisipasi munculnya kelas terbaru COVID-19 di Banyuangi saat perayaan Natal Ruh 2022. Polresta juga akan mempersiapkan teknis pelaksanaan pengamanan yang sangat ketat yang diterapkan saat perayaan Natal Ruh 2022. Polresta Banyuangi AKBP Nasrun Pasar Ibu menjelaskan, sesuai dengan adanya aturan dan kebijakan pemerintah menaikkan status PPKM level 3 saat Natal Ruh 2022, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait pengamanan di sejumlah objek vital dan juga tempat wisata. Selain itu, pihaknya akan melaksanakan pengamanan dan juga melakukan patroli rutin di lokasi wisata, hotel, serta tempat keramaian lainnya. Polresta Banyuangi juga akan melakukan pengawasan dan melakukan operasi lilin saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Ya tetap kita persiapkan, apapun yang ada nantinya, teknis dan dalam penanganannya itu ataupun pengamanannya, kita akan ikuti. Harapan kita tetap roket tetap dijaga, itu himbawan kita. Khususnya terhadap tempat pariwisata, tempat perhotelan yang kami sampaikan, agar tetap roket dijaga untuk menjaga penyebaran daripada COVID-19 ini. Apakah dimungkinkan nanti penempatan personil di setiap tes? Oh iya, setiap ada Natal dan Tahun Baru kan ada operasi, operasi lilin Semeru 2021. Dan itu pasti ada personil yang kita persiapkan untuk menjaga situasi pada saat bakal dan bahwa.